Jawa Barat nampak bantuan alat X-ray Portable, Pang Reana di Kementerian Kesehatan, gerungkulan kasus tuberkulosis atau TB, Dume Reana kasus tuberkulosis atau TB di Jawa Barat. Jumlah kasus TB di Jawa Barat, Anuka Paluruh, Tepi Kakiwari, Kapasingkana 100.000.000 kaum Anugel Sawawa, sarta 20.000.000 Barudak. Ayana jumlah anu tilar dunia alatan tuberkulosis atau TB di Indonesia masih kawilang rea. Mehsaratus dilupul genep ribuan tilar dunia alatan TB saban tauna di Indonesia. Dinarongan mah saban tauna ayah sajutaan anuka tepaan TB. Tapi kekara kapanggi 500.000 kasus sarta dinatahun 2020 tiluk kapal luruh daapan ratus 20.000 anu nandangan TB. Dina tahun 2024 pihaknya bogat target meluruh saapan ratus ribu anunan dengan TB sangkan sumembarna TB bisa diungkulan. Pikin ungkulan kasus TB, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Netelaken, Indonesia nampak waragan hibah 10 juta dolar tipe pemerintah Uni Emirat Arab, Kermeli X-Ray Portable. Ayana Indonesia bogat ilupul genep ribu X-Ray Portable, anu lima diantarana didistribusikan ke Jawa Barat. Menteri Kesehatan nyendekin idealna ayah dua X-Ray Portable di Saban Provinsi. Ini 36, jadi kita beli yang batch pertama 25 dari 10 juta dolar grand dari pemerintah UAE. Ternyata uangnya masih ada sisa, kita beli lagi 11. Dan kita akan distribusikan ke daerah-daerah yang TB-nya tinggi. Mana aja Pak yang TB-nya tinggi Pak? Di daerah mana-mana? Nomor satu, semuanya hampir semua di Jawa karena populasinya paling tinggi. Itu sesuai populasi. Jadi Jawa Barat otomatis paling tinggi karena memang populasinya paling banyak. Oh, Jawa Barat paling banyak. Iya, kalau populasi. Penjabat Gubernur Jawa Barat Be'i Mahmudin Ngebrehgen, Tielu Alat X-Ray Portable, Sangkan Prak-Prakan Screening Anundangan TB Lewih Gancang, Ayah Hiji di RSHS, Dua di RS Rotin Sulu, Serta Dua Dei di RS Parugunawan Bogor. Dua, Rotin Sulu dua, RS satu. RSHS satu, Rotin Sulu dua, RSHS satu, di Bogor, di Rumah Sakit Parugunawan dua. Jadi lima total. Ya, terima kasih. Banyak-banyak yang terang. Jawabannya itu memang tertinggi kita itu karena, ya karena tadi, karena Pak Menkes, karena kita cuma blog-nya banyak dan susah untuk screening-nya susah. Jadi, dari Rp1 juta buat kemarin dapat Rp500, sekarang sudah meningkat lagi gitu. Jadi ya, dengan alat itu, kita berharap akan lebih banyak lagi yang bisa didapatkan. Cek Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Vini Adiyanidewi, ayuna di Jawa Barat, kapal luruh 100.000 kasus TB Anuge Sawawa, serta 20.000 kasus TB Barudak. Releget Numpas Penyakit Tuberkulosis atau TB, alatan stigma di Papada Masyarakat, Anuntema Riksa Kendiri, Karumah Sakit, nalikan nandangan gejala TB, diantarana batuk lewiti dua minggu, berat awak nyirorot, serta panas. Kalau TBC, makin banyak ditemukan, makin bagus. Artinya apa? Artinya bisa memutuskan rantai penularan. Jadi target kami adalah sebanyak-banyaknya mencari pasien TBC. Makanya kenapa sekarang dilakukan screening, ya dari kalau dulu itu, kami menunggu gitu ya, menunggu pasien datang. Kalau sekarang tidak, dalam situasi apapun, kami lakukan screening. Baik itu lewat sekarang, lewat portable, ataupun ketika ada yang batuk, walaupun dia tidak mengeluh sakit ke arah TBC, kami pasti, kalau gejalanya sudah ada batuk ke arah TBC, pasti kami screening gitu, lewat pemeriksaan dahak, ataupun lewat pemeriksaan donsen. Lianti X-ray, deteksi TBG bisa dilakonan, menggunakan alat sejena, kawas PCR nyeta TCM, atau alat tes cepat molekular, atau tes dahak jeng ronsen. Tapi kayuna Indonesia, boga dua ribuan alat TCM. Budi Hartati, Bandung TV. T schreiben. 해WSH-ray. Terima kasih.